Intro Hai 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 kawan cineas Kembali lagi saya Alfian mengasah ruang imajinasi kalian semua Dengan review film-film Kali ini film agak usang ya Tahun 2011 lalu sih Tapi ceritanya gak pernah usang ya Karena banyak kejadian yang related banget Serupa terjadi di dunia nyata Dan jadi warning nih buat kita dan keluarga Untuk lebih hati-hati Ini cerita tentang anak-anak defable Yang mengalami kekerasan dan pelecehan badan Yang dilakukan malah oleh gurunya sendiri Di ruang dan lingkungan sekolah lagi Miris banget kan? Yuk cus langsung kita kupas aja nih Gembaran kakek Sukiono Mirip sih Tapi lebih parah Bang zet Kelunduk-kelunduk musikat Film ini berjudul Silence Atau dalam bahasa Korea disebut Dogani Ini disutradarai oleh Wang Dohyu Dan dibintangin oleh aktor dan pelakon terkenal Korea Selatan Yaitu Gong Yoo dan Jong Yoo Mi Gong Yoo berperan sebagai Kang In Ho Yaitu guru baru di sekolah Wang Ju In Hwa Yang merupakan sekolah luar biasa Khusus di kecamatan kawasan Guangzhou Korea Selatan Dan Jong Yoo Mi berperan sebagai Seo Yo Jin Yaitu seorang pekerja di pusat hak asasi manusia Yang nantinya akan membantu guru Kang In Film yang dirilis pada tahun 2011 lalu ini Mengangkat kisah nyata Sekali lagi kisah nyata loh ya Yang terjadi di Guangzhou Korea Selatan Sebagaimana judulnya Silence Film ini mengisahkan perjuangan anak-anak Di Fabel Tuli Untuk mendapatkan keadilan Ini berhasil membuat penonton marah Kecewa dan sedih Di waktu yang bersamaan Karena berujung Atau berakhir set ending Next lanjut Film ini mengisahkan tentang Seorang guru kesenian Dan bernama Kang In Ho Yang berasal dari Seoul Dia harus meninggalkan putrinya Yang masih kecil ke Meju Kota kecil yang berada di Korea Selatan Untuk bekerja sebagai guru kesenian Di sekolah khusus di Fabel Tuli tersebut Namun karirnya tidak berjalan dengan baik Karena banyak kejanggalan yang terjadi Di sekolah tersebut Terutama dengan murid-muridnya Kang In Ho menemukan bahwa Muridnya mengalami kekerasan Sampai harus dibawa ke rumah sakit Bersama rekannya Yang seorang aktivis HAM Bernama Su Yu Jin Ternyata tak berhenti di situ Su Yu Jin menemukan fakta Bahwa anak-anak tersebut Juga mengalami Pelecehan seksual Anak yang terbaring Di rumah sakit tersebut Kemudian mengungkapkan Apa sebenarnya yang terjadi Di sekolah Dan juga kepada diri Dan teman-temannya Melalui tulisan Dan bahasa Isaran Kepada gurunya Bahwa tidak hanya dirinya Yang mengalami kekerasan seksual Teman-temannya pun Mengalami hal serupa Dan yang lebih menjengkelkan lagi Yang melakukan kekerasan tersebut Adalah para guru Hingga kepala sekolah mereka sendiri Bangke banget gak tuh Selain murid perempuan Murid laki-laki pun Turut menjadi korban Pelecehan Saya sendiri sebagai penonton Sangat kesal ya Saat melihat adegan Dimana seorang murid Dipukul di ruang guru Dan disaksikan oleh Banyak guru lain Tapi tidak satu pun Yang bertindak Untuk menolong anak tersebut Dengan alasan Dia melanggar aturan Dan tidak mendengarkan Gurunya tersebut Akhirnya Kang Inho Yang melihat kejadian itu Memutuskan untuk bertindak Dengan membawa kasus ini Ke publik Dengan mengungkapkan Kejadiannya melalui Stasiun televisi swasta Yang sebelumnya Pengakuan dari korban-korban Atau anak-anak ini Sudah direkam Dan kemudian Bekerjasama dengan TV swasta Di daerah tersebut Untuk menyiarkannya Secara langsung Pada akhirnya Para pelaku dipanggil Dan siap Untuk diproses Ke jalur hukum Next fokus cerita Pun berlanjut Kepenegakan hukum Yang diperjuangkan Oleh Kang Inho Dan Seu Yuzin Banyak halangan Yang mereka hadapi Mulai dari Ketidakpercayaan Masyarakat Hingga adanya Penyuapan Yang merugikan korban Selama proses tersebut Ketiga siswa yang menjadi Korban pelecehan Juga berusaha Sekuat mungkin Dalam memberikan Pernyataan Dan kesaksian Dalam persidangan Walaupun pada awalnya Publik Tidak mempercayai Pernyataan mereka Beberapa bukti Telah menunjukkan Bahwa semua perkataan Yang mereka ucapkan Memang benar adanya Hingga mereka Juga dapat Menemukan video Kekerasan Dan pelecehan Langsung Yang dilakukan Oleh kepala sekolah Dan juga Tidak sengaja Terekam oleh CCTV Tapi Apa daya Uang berkata lain Ya di film ini Kita dilihatin sih Yang benar disini Hanya uang Cuang Duit Itulah yang berkuasa Si kepala sekolah Dan pemilik Yayasan Memainkan uangnya Untuk menyogok Semua yang bertentangan Dengannya Ya hakimnya Ya jaksanya Ya polisinya Keluarga-keluarga Korban pun Disogok Dengan alasan Berdamai Dan tidak Melanjutkan Masalah Tersebut Kunjung-kunjungnya Ya kalian tahulah Walaupun terbukti Bersalah Ya mereka Termasuk juga Si kakek Sukiyono KW ini Hanya dapat Hukuman ringan Saja Malah beberapa Waktu kemudian Langsung Polis bebas Geram gak tuh Kalian Kalau ada Di posisi korban Yaudah Filmnya Same ending Itu Kasian banget Korban berusaha Pulis sendiri Dengan bantuan lingkungan Dan orang Di sekitarnya Yang lebih baik Tapi pelaku Tetap saja Berkeliaran Dan aman Karena uang-uangnya Munyet banget gak tuh Hwang Dong Hyuk Sengaja membuat Filmnya gelap Dan terkesan serius Untuk menyampaikan Pesan bahwa Bagaimana Kasus mencari Keadilan Yang sangat Bobrok Tajam ke atas Tungkul ke bawah Terlebih lagi Bagi mereka Kaum yang memiliki Keterbatasan Sangat miris sih Dan ini Sangat menjadi Warning banget Untuk kita semua Karena Tindak Kejahatan Tidak perlu Terjadi di lingkungan Yang buruk Bahkan Di lingkungan Yang dianggap Bersih pun Seperti sekolah Dapat menjadi Wadah yang mengerikan Jika Diurus oleh Orang yang Tidak tepat Dan hebatnya Wang Dong Hyuk Berhasil untuk Menyampaikan pesan ini Dengan baik Kepada penontonnya Dia juga berhasil Membuat penontonnya Merasakan kekecewaan Dan emosi Yang nyata Hmm Di balik itu semua Acting dari aktor Dan aktris Cili disini All out banget sih Dan saya Sangat Respek Dan kasih Apresiasi Tinggi Rating pribadi 8,6743 ya Bukan Buat Kakek Sugiyono KW Tapi Buat Para Aktor Dan aktris Cili Ya Semoga Terhibur ya Dan dapat Dipetik Pesan moral Dari film tersebut See you Bye Bye Bye